Halo guys, jadi terima kasih ya buat 10.000 subscribernya Jadi disini Omre untuk merayakan 10.000 subscriber Omre adain giveaway guys Langsung aja ke Instagramnya Omre Exotic Pass Dan disana kalian bisa ikutin cara-caranya buat mendapatkan hadiah giveaway-nya guys Oke, jadi giveaway-nya tuh uang tunai Waduh, mantap ini guys Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Omre sampai 10.000 ya guys Oke, jadi lanjut ke videonya guys Let's go Halo guys, coba kalian lihat ini guys Omre punya apa ini depannya Omre guys Langsung aja tanpa panjang lebar Langsung kita buka disini kandangnya Waduh, waduh ini peliharaannya Omre Emang aneh-aneh banget ya guys ya Kalau kalian jijik ya maaf ya guys Tapi ya emang Omre suka ya peliharaan yang aneh-aneh kayak gini guys Nah ini tuh namanya kecoa Madagaskar guys Atau bahasa Inggrisnya Madagaskar Giant Hishing Roads guys Jadi dia itu bisa mengeluarkan suara hishing kayak ular Kayak gitu guys Makanya namanya Madagaskar Giant Hishing Roads Oke guys Nah jadi ini Omre punya Madagaskar Hishing Roadsnya tuh sepasang guys Jadi sepasang sejoli ini Mereka itu beranak guys Mereka sudah menikah dan akhirnya mereka menghasilkan keturunan Nah ini ya coba sias-sias-si Omre cariin guys Mana anak-anaknya ya Banyak banget guys anak-anaknya Ah itu guys-tu guys kelihatan ya guys ya Ada yang kecil-kecil lari kayak gitu guys Nah jadi Omre waktu pertama kali liat pun juga kaget guys Loh ini apa? Ternyata tuh anaknya kecoak Madagaskar guys Dan Omre seneng banget guys Soalnya kecoak Madagaskar ini keren banget guys Kalau mereka udah besar nanti Jadi nanti punya Omre punya kecoak Madagaskar yang banyak Kecoak gede-gedenya ada banyak guys Jadi ini nanti mungkin Omre bakal keep sampai besar Sampai dia jadi jumbo-jumbo kayak induannya guys Supaya keren ya guys ya Ini Omre lagi ganti air minumnya Supaya mereka tetap terhidrasi Tidak kehausan Dan juga tetap bersih dan higienis guys Nih si-si-si ini Omre minggirin dulu Ayo-ayo permisi ya permisi Kayaknya yang kecil tuh jantannya deh guys Yang warnanya lebih cerai tuh yang jantan Dan yang warnanya lebih gelap dan lebih besar itu betinanya Biasanya sih kayak gitu guys ya Tapi Omre gak paham betul sih tentang kecoak Eh kabur-kaburan Ini yang jantan ini malah kabur-kaburan Terus guys ya Ini dia guys Anakan kecoaknya Omre pengen coba pegang deh Omre pengen coba pegang ya guys ya Atau minimal Omre ambil aja Omre taruh di tangannya Omre ambil pake koko chipnya Nah ini dia guys anaknya Walaah keren banget ya Omre pertama kali ini guys Bisa berhasil menternakan kecoak Madagaskar Tapi ya memang tergolong gampang sih Ternak kecoak ya Tapi Omre bangga banget guys Bisa membuat anakan kecoak kayak gini Tapi Omre gak ngapa-ngapain sih Tinggal Omre taruh sepasang di kandang itu Mana-mana ada hewek guys Ini guys Di ujung antenanya Ada kayak semacam warna putih-putihnya gitu ya Lucu banget ya Dia ini kecil banget guys Ya ampun Ya ampun nih Omre gak sabar Ngeliat semuanya Anak-anak-anak ini Jadi jumbo-jumbo besar-besar ini Pasti keren-keren banget guys Guys ya Tuh ada banyak masian guys disitu guys Kira-kira ada berapa ekor ya Omre belum ngitung sih Tapi kalo Omre liat kayak semacam 30 ekor lebih guys Ini kayak wakil tenan-anak ya guys Sungguhan Banyak tenan Dan disini Omre udah Siapin makanan buat mereka guys Makanannya hari ini udah habis mereka Jadi Omre Biasanya kasih makan Pake sayur sawi Kayak gini guys Oke Omre rendem dulu Nah kayak gini Abis Omre cuci sawinya guys Jadi mereka ini doyan banget Makan sawi Dan juga supaya Ini guys Ini guys anaknya Ih cilik banget Yo kecil banget yo Jadi sawi ini berguna banget Buat mereka perkembangannya Karena banyak vitamin Dan juga mengandung banyak air guys Nih guys Kalo dibandingkan sama induannya Jauh banget ya Tentang guys Ya ampun Mbok nih gode banget Ya anaknya cuman kecil Kayak gitu guys Ya udahlah gak apa-apa Tapi nanti dia juga bisa besar Kayak gitu guys Namanya aja Giant Roads ya guys Atau kecoa raksasa Jadi mungkin nanti Omre Tiap beberapa bulan Bakal update Tentang kenaan kecoa ini guys Mereka sudah sebesar apa Nanti ya Omre udah gak sabar banget Makin tiap mereka Jadi gede-gede guys Tuh banyak banget ya Tuh-tuh Omre coba ambil disini guys Yik-yik-yik Omre ongker-ongker lagi Apakah kita bisa Oh banyak banget ya Lari-larian kayak gitu guys Jadi mereka ini Doyan banget makan sawi Yaudah deh Kita tinggal dulu guys disini Bentar kita mau buka Yang satunya lagi Disini Omre juga punya Ini bukan koloni Yang Omre ternak sendiri Ini Omre beli guys Nih guys Lucu banget ini juga guys Ini namanya Kecoa yang jenis lain Kecoa jenis Dubia Roads Ini namanya guys Kecoa Dubia ini Dia bagus banget Buat pakan reptil Pengganti jangkrik Tapi walaupun harganya Jauh lebih mahal Tapi nutrisinya Berkali-kali lipat Daripada jangkrik loh guys Jadi ini tuh Mengandung banyak sekali protein Dan juga Cangkangnya tuh Lebih gampang dicerna Daripada Ulet Hongkong Ulet Jerman Maupun jangkrik ya Jadi ini lebih mudah Diteras sama reptil Karena dia itu Teksturnya lebih empuk Gembul-gembul guys Kayak gitu ya Tapi harganya memang Sedikit lebih mahal guys Nah Kalau untuk yang Dubia Roads ini Omre gak ternak sendiri Karena Omre gak punya Induanya Tapi nanti Mungkin Omre bakal beliin Induanya Supaya Omre bisa punya Lebih banyak lagi Dan gak harus beli-beli terus ya guys Nih Lucu banget ya Tapi Dubia Roads ini Menurut Omre Paling aneh modelnya guys Soalnya Warnanya tuh kayak bagus Kayak unik banget Ada batiknya Kayak gitu guys ya Nah disini Omre mau kasih makan disini guys Sama makanannya Omre juga kasih sayur Sawi Yoh guys yoh Mereka tuh doyan banget Makan sawi guys Soalnya sawi ini enak guys Oke Dan Omre gak selalu kasih sawi Karena juga kasih tauge Kadang kasih kentang Mereka juga doyan banget Makan kentang guys Omre ambil satu ya guys Disini Omre taruh sini Karena Omre mau buat pakan Tarantulanya Omre Atau kalajengking-kalajengkingnya Omre ya guys Kayaknya sih lebih ke kalajengking ya Soalnya ini kecil-kecil ya Kalau terantulah gak kenyang Makanan kecil ini guys Nih Omre ambil Mau ambil lagi Ambil satu lagi ya Satu lagi Oke kita ambil Satu dua tiga Oke dapet guys Dapet guys ya Oke Kita taruh di toples Supaya dia tidak kabur ya guys Nah ini Omre ambilnya Kecua Kecua Madagaskar yang tadi guys Kecua Madagaskar yang tadi Omre mau ambil buat pakan juga Tapi dia gesit banget guys Susah banget dia ambilnya Seseh-seseh ya Pelan-pelan kita harus fokus Oke dapet guys Mantap ya Jadi kecewa Madagaskarnya 2 Kecewa Adobianya 2 Kita coba cek disini Tarantulahnya Oh eh 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 Ngapain itu tarantulahnya Omre Ya rebahan dia guys Gak bisa dikasih makan Kalau rebahan gini tarantulahnya Nih guys Jompa Omre buka guys Jompa kalian lihat Ini tuh namanya Laseodora Parahibana Atau Salmon Pink Bird Eater Jadi dia tuh termasuk Salah satu tarantula terbesar di dunia Dan dia lagi rebahan Kalian tau kenapa dia rebahan Dia tuh rebahan Karena dia tuh lagi molting ya guys Jadi dia ini proses berganti kolit Kalau tarantula ganti kolit itu Emang dia rebahan kayak gini Gak mati nih guys Tenang aja Nanti dia bakal selesai molting Dalam satu hari Sampai dua harian ya guys Jadi Kalau selesai molting tuh keren banget guys Dia langsung jadi tarantula yang Jauh lebih besar daripada sebelumnya Ini masih kecil ini guys Dia bisa jauh lebih besar lagi ya Karena dia tuh Salah satu tarantula terbesar di dunia Ketiga atau keempat Kalau gak salah guys Keren banget Yaudah kalau gitu Kita coba masuk ke dalam Kita mau tong feeding disini guys Omre mau kasih makan Pakai jangkrik Kalau yang ini guys Soalnya dia tuh besar banget ya Ukurannya Langsung dimakan Keren banget guys Dia kalau makan kecoak kayak tadi Gak kenyang guys Jadi minimal kita kasih jangkrik ya Supaya dia kenyang Oke guys Jadi dia ini adalah Poeciloteria Metallica Salah satu tarantula Hai Venom Punyanya Omre guys Ini tarantula Old World Ini keren banget kan guys Modelnya guys Kayak ganteng banget guys Wow keren banget ya guys Sudah biarin makan dulu Jangan diganggu Kita tutup dulu kandangnya guys Oke Metallicanya Omre ini Omre kasih makan Seminggu sekitar 2-3 kali guys Tapi lebih sering 2 kali sih Keseringan juga gak bagus Soalnya guys Oke Jadi langsung kita disini Kasih makan lagi ya guys Tarantulanya Omre Satunya lagi Disini Ada Brakipel Mahamori Oke kita kasih disini 1, 2, 3 Langsung apakah dimakan Langsung dicokot guys Dientop ya Dia ini kalau udah besar ini Makanya ya jangkrik Kalau kasih kecoak yang tadi Kasian guys Gak kenyang Gak kerasa itu guys Kayak orang kalau makan Pop Mie Tapi Pop Mie-nya Pop Mie yang mini Kayak gitu ya guys ya Pop Mie mini tuh Ya lumayan lah Ganjel Tapi gak bikin kenyang ya guys Oke deh Jadi uh cantik banget ya Emang warnanya Hamori ini Oke guys Disini Omre kasih kecoaknya yang tadi Ke hotel totanya Omre ini guys Jadi Kalau jangkeng ini Cocok banget makan kecoak guys Dibandingkan sama Ulet Hongkong Atau ulet kandang Soalnya ini lebih mudah Dicerna Dan juga Nutrisinya jauh lebih tinggi guys Tapi memang harganya Sedikit lebih mahal Tapi gak apa-apa Yang penting Hewan-hewan Omre tetap sehat Oke guys Jadi thank you udah nonton ya guys ya Jangan lupa subscribe Bye